Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana kekuatan cinta Saleha dan juga Nando akan benar-benar diuji ya kawan-kawan Nah kira-kira apakah nantinya mereka akan mampu untuk mempertahankan cinta mereka Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Pak Rahmat sempat meminta Pak Darmawan untuk menikahkan Saleha dengan Nando ya kawan-kawan Ya semua itu Pak Rahmat lakukan tentunya demi untuk membuat Nando bahagia Karena memang sebelumnya Pak Rahmat benar-benar sangat terharu ya kawan-kawan mendengar cerita Nando tentang Saleha Pak Rahmat pun tahu bahwa Nando itu sangat mencintai Saleha Dan sebagai seorang ayah tentunya Pak Rahmat ingin membahagiakan anaknya Ya Pak Rahmat berpikir bahwa jika dengan menikahkan Nando dan juga Saleha itu akan membuat Nando merasa bahagia seumur hidupnya Dan bahkan mungkin ini akan menjadi sebuah penebusan dosa yang cukup baik ya kawan-kawan dari Pak Rahmat Sementara itu di sisi lain ternyata saat ini Bella juga sangat mencintai Nando ya kawan-kawan Ya bermula pada saat Bella melihat Nando bersama dengan Saleha dan juga yang lainnya Bella pun jatuh cinta pandangan pertama ya kawan-kawan Melihat bagaimana Nando yang begitu sangat luar biasa Ya meskipun Bella juga tahu bahwa Nando adalah karyawan dari Pak Rahmat dan jabatannya pun tidak terlalu tinggi Namun cinta Bella kepada Nando tidak memandang tentang jabatannya kawan-kawan Dan bahkan kemungkinan besar Busiska pun akan membantu Bella untuk bisa mendapatkan Nando Ya disini kekuatan cinta Nando dan juga Saleha akan benar-benar diuji ya kawan-kawan Sebelumnya Saleha lah yang bermasalah dengan Azam dan juga Nando Karena Saleha dicintai oleh dua laki-laki sekaligus Namun saat ini sepertinya akan jauh lebih rumit ya kawan-kawan Karena Nando justru malah dicintai oleh dua wanita sekaligus Ya meskipun Saleha masih menganggap Nando hanya sebagai temannya Melihat Nando memboncengkan Bella Saat itu Saleha benar-benar merasa cemburu ya kawan-kawan Karena saat mereka berdua sedang berboncengan Nando terlihat tertawa bahagia bersama dengan Bella Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua Menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya mungkin jika Bella tahu bahwa Nando telah memiliki tambatan hati lain ya kawan-kawan Bella akan berhenti untuk mengejar-ngejar Nando Namun Busiska tidak berpikir sesederhana itu ya kawan-kawan Busiska akan melakukan apapun untuk membalas Budi kepada orang tua Bella ya kawan-kawan Termasuk akan mempersatukan Bella dengan Nando Inilah yang akan membuat kehidupan Saleha akan menjadi semakin menderita Ya karena Saleha akan menjadi bulan-bulanan ya kawan-kawan Oleh Burianti, Tante Dita dan juga Busiska Mereka bertiga pasti akan melakukan hal apapun untuk membuat Saleha hidupnya hancur dan menderita Meskipun Nando dan juga Saleha saling mencintai satu sama lain Namun tidak menutup kemungkinan bahwa konflik-konflik antara mereka berdua akan segera terjadi Ya kesalahpahaman adalah jalur konflik yang paling umum ya kawan-kawan Dimana nanti ketika Saleha dan juga Nando sampai berselisih paham Ini akan menjadi sebuah hal yang cukup mengejutkan ya kawan-kawan Karena Nando yang selama ini selalu melindungi Saleha nantinya akan bermasalah dengan Saleha Dan hal ini akan membuat Azam memiliki kesempatan lagi untuk bisa mendekati Saleha Ya namun semoga apa yang Mimin katakan ini tidak pernah terjadi Karena tak bisa membayangkan ya kawan-kawan betapa sediknya Saleha nanti Ketika Saleha dan juga Nando berselisih paham Dan mereka berdua perlahan-lahan mulai menjauh Wah 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 Tentunya ini akan menjadikan ceritanya jadi semakin seru ya kawan-kawan Namun semoga saja Seberat apapun ujian yang akan Saleha dan Nando hadapi di kehidupan yang akan datang Mereka berdua bisa melewati semua ini dengan rasa percaya dan juga rasa cinta yang ada di dalam hati mereka berdua ya kawan-kawan Karena tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi seseorang yang memiliki kekuatan cinta yang luar biasa Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini